kenapa mbak ingwong youtubenya viral dan jadi youtuber sepapan atas Indonesia Masya Allah karena mbak ingwong bersodakoh di youtubenya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lagi sama gurunya Ali Tahir nih dilarang cemberut karena senyum ibadah karena senyum itu adalah sodakoh termasuk ibadah jadi kalau gak punya uang senyum udah gak punya uang gak senyum lagi jadi kalau Jumatan kotak amal lewat gak ada duit senyum ini gurunya Sule ini lucu banget kita senyumin kotak amal kan ya kalau gak punya duit, kalau punya duit ya masukin uang di kotak amal nah ini lagi kita lagi podcast calon presiden Republik Indonesia 2024 gak masuk podcast Ali Tahir belum Afdol sebagai calon presiden ya kan karena apa bang mau beli patina bang nah nah ya kan maaf saya tinggalin saya mau podcast tentang roti aja beli B di mana kabar nih baru ketemu lagi iya nih kangennya sama bapak ini aloha nih aloha roti aloha jadi B calon presiden Republik Indonesia 2024 kagak masuk ke podcast Ali Tahir baca Al-Quran rekam posting insya Allah belum Afdol ini lagunya enak banget tuh wih mantap ada rasa pisang coklat ada rasa cintaku padamu ada tidak oh belum tapi sudah terjalin ya iya 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 ini jadi roti aloha ini setiap sore lewat setiap hari lewat setiap hari lewat setiap hari lewat setiap sore Alhamdulillah kemarin saya waktu buluan puasa suka dikasih Alhamdulillah Alhamdulillah Barakallah barakallah iya jadi bisa berapa? 12 sama 17 ini rotinya empuk guys oh iya dong jadi 29 12 sama 17 29 atur nohun ya amin sami sami saya selalu ya ini lebih gak apa? Alhamdulillah biar kami insyaallah atur nohun mari be saya selalu ya nah guys jadi Masya Allah semangat ayo kita lanjut lagi podcastnya ini podcast ini podcast open the door bukan tuh kita serang yang mau close the door yang mau open the door yang mau kunci the door atau di endorse di endorse oleh roti aloha tuh aloha roti jangan lupa dibeli karena kalau aloha roti ini laris lapangan kerja terbuka kalau orang islam kaya ada zakatnya ada infaknya Masya Allah jadi jangan lupa beli roti sari roti aloha dibeli sari roti dibeli semua dibeli yang halal halal produknya yang gak boleh dibeli apa? monas sekarang sebenernya gak dijual gak dijual jadi Pak Ustad nanti 2024 nih insya Allah calon presiden Republik Indonesia ini ada Pak Ustadz islam kira juga insya Allah mampir ke podcast open the door alihah ya kalau gak mampir juga gak apa-apa sebenernya tapi kalau mampir kita lihat mereka baca alpuran mereka diposting karena podcast saya itu baca alpuran mereka diposting makanya kemarin Ragil kenapa di takedown sama Dari Korbuzer karena waktu diundang ke podcastnya si Ragil gak diajak baca alpuran sama Dari Korbuzer coba bismillah kalau misalnya Dari Korbuzer ngajak Ragil baca alpuran di podcastnya ada gak berani yang suruh turunin? Gus Mipta juga gak berani suruh turunin ke podcast karena ini ngomongin yang lain ngerti gak Pak Ustadz? saya aja gak ngerti Pak Ustadz ngerti jadi nah ini udah berat ini berat? Bismillah guru guru jadi untuk Aldi dan semua kawan-kawan tetep istiqomah kita jangan pernah bosan ngajak saudara kita baca Quran dan poligami juga ya iya penting gak? karena karena terang rumahmu dengan bacaan alpuran karena nanti akan menerangi dalam kubur insya Allah logika sederhana ya kalau kita sayang anak kita beli mainan bongkar pasang lego ada buku petunjuknya kita ikuti buku petunjuk mainan tata terapi kita beli mobil ada buku petunjuknya suku cadangnya begini bengkelnya ini kalau kita ikuti tata terapi kalau Allah berikan kita buku petunjuk alpuran 37 100 surat 6.600 ayat 77.345 11.270.000 uruh seluruhnya kuda limas kita ikuti petunjuk itu dunia sana wafil air utana garansinya di dunia tenang di akhirat juga masyarakat oh sebentar langsung saya praktikan guru ambil alpuran kita abangku terima kasih udah mampir ya belum oh belum terima kasih udah mampir di mie ayam mantan suami Dewi Persik ada di tasku iya podcast fleksibel ya iya podcast kan ngapain ribet ribet iya nah izin Pak Ustadz Isan Biren iya bismillah ya izin Ustadz aneh mau sholat dulu bentar ya oh iya yang berusaha pasat silahkan ini langsung ditirin aja Pak Ustadz jangan diberhatiin langsung ya gini misilah dilarang cemerutnya jangan sampe gak keliatan siap iya ini Rabi Tengah Allah tadi Baben juga alhamdulillah nih sampe surah an-nur ayat iya alhamdulillah udah wudu ya di sholat asar ya alhamdulillah alhamdulillah surah an-nur ayat 21 an-nur yang ayat iya sampe 27 iya alhamdulillah ya A'udzubillahiminashaytonirrajim bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Waman yattabi' khutuwati syaitani fa'innahu ya murubil fahsyai wal munkar Walau lafadalullahi alaikum warahmatuhu mazaka minkum min ahadi abada ahadin abada Walakin Allah yuzaqib walakin Allah yuzaqib man yashak Wallahu sami'un alim Walaya'bali ulul fadliminkum wasa'ati'ay yu'tu'ulil kurba wal masakin wal muhajirina fi sabirillah wal ya'fu wal yasfahu la'atuhibbuna ayyagafirallahu lakum Wallahu gufururrahim Innal lazina yarmunal muh Sonatil qafilatil mu'minatil u'inu mufid dunya wal akhira Walahum azabun azim Yawma kashhadu alaihim Al-sinatuhum wa'idihim Wa arjuluhum dimakanu ya'malun Yawma izi yuwafi'imu allahu deenakumul haqqa Wa ya'lamun anna Allah ha'uwa al-haqqul mubeer Al-khabi'sata lil akhabi'sina wal akhabi'su wa' Al-khabi'san lil akhabi'sat Wattoyibatulittoyiba Wattoyibatulittoyibina Wattoyibuna littoyibat Ulaika mubarra'una mimma yaqulun Lahum maghafirotu warizkun karim Ya ayyuhal lazina amanu La tadakulu buyutan ghoira buyut Fikum hapko Hatta katta nisu Wa tusallimu ala ahliha Zalikum khairun lakum La'allakum tazakkarun Sadakallahul azim Aku berlindung kepada Allah Dari kudaan setan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan Maka sungguhnya dia setan Menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya Kepadamu Miscaya tidak seorang pun diantara kamu Bersih dari perbuatan keji dan munkar itu Selama-lamanya Tetapi Allah memberikan siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha mendengar maha mengetahui Dan janganlah orang-orang yang punya kelebihan dan kelapangan diantara kamu Bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya Orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijar di jalan Allah Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu Dan Allah maha pengampun maha penyayang Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah Dan beriman dengan tuduhan bersinah Mereka dilaknat di dunia dan di akhirat Dan mereka akan mendapat azab yang besar Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka Terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka Dan mereka tahu bahwa Allah maha benar Maha menjelaskan Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji Dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik Dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula Mereka itu bersih dari apa yang ditudukan orang Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia Surga Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin Dan memberi salam kepada penghuninya Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu tinggal Faham benar Allah Dengan segala film Sudak Allah wadzi Masya Allah Ada tiga catatan Yang pertama Dari ayat tersebut Jangan kita mengikuti langkah-langkah syatat Walaupun syatat itu langkahnya membiurkan Yang kedua Allah maha pengampun Jadi jangan pernah Wahai manusia Jika kamu berbuat dosa hingga penuh dengan langit dengan dosamu Enggak main-main Lau amil kumbo sotoy hatta malatis sama suma dan gintun Kemudian kamu bertobat pasti Allah mengaku di dalam Yang ketiga Jangan kita sifnah wanita baik-baik Dan ini terjadi sejak zaman nabi Bahkan istri nabi pun pernah disifnah Jadi Ayat ini mudah-mudahan jadi pembelajaran Menurut kita semua Karena Al-Quran tetap relevan Dan buat yang Tetap berda'wah Mengajak Rekan, potting, ngaji Itu jangan pernah putus asa Karena Rasulullah Bilang Islam ini datangnya asing Dan Ya Al-Islam Ngoriban loh Saya udah Ngoriban sama Bada Dan di akhir zaman Islamnya kadang asing Orang nganggap orang Ngajak orang banyak orang Dianggap aneh Apa yang aneh Kalau gak mau Yang usah Yang mau aja Jadi Kita tetap istiqomah Walaupun kita dianggap orang aneh Dianggap orang asing Dianggap orang gila sekalipun Rasulullah juga dulu dihujat Di gila-gila Di kata-kata itu Dalam macam Nah jenun Rasulullah gila Masa bisa terbang ke langis Jadi Buat Udah Aldi Tetap semangat Kita ini semua Utat Karena Da'wah itu bukan hanya Kewajiban wajib Tapi kewajiban Setiap individu muslim Pedagang Wajib da'wah Bagaimana jadi Iqlan Pedagang yang baik Guru juga Bagaimana jadi guru yang baik Tetap semangat Kepada teman-teman Yang menonton Tanya ini Tetap semua ngaji Karena gak ada Bisa menerangi kita Nolong kita dalam kubur Hidup kita ini Satu Tumpusan nafas Cuma menunggu Antrean kematian Tetap Posting baca Quran Ngaji Jangan pernah malu Kalau kita korupsi Baru kita boleh malu Masa baca Quran malu Waalaikumsalam